Halo semuanya, welcome to my youtube channel Alah, gue agak sedikit Kurang enak badan sebenernya, tapi Untuk kali ini, gue bakal ngebahas Untuk perkembangan TCG Di tahun 2024 Lebih tepatnya itu bulan Mei Yang dimana banyak banget info-info yang cukup Lumayan menarik, yang membuat Bulan Mei itu gue bisa bilang Perangnya TCG di Jepang Apa aja, simak ke dirinya sampe habis Supaya kalian tau info menarik Dari gue untuk kali ini Oke Sesuai dengan intro yang udah gue sebutin di awal Bahwa, bulan Mei itu adalah Perang TCG di Jepang, yang dimana Ada 4 TCG Yang bakal gempar di Jepang Gue bakal kasih tau Satu persatu, yang pertama Takarakumi, Takarakumi adalah Sebuah perusahaan di Jepang Yang, kalau menurut gue ini udah lumayan gede Dia juga mengeluarkan Pokemon Mokol Terus, banyak lah beberapa Mainan-mainan yang diproduksi Oleh Takarakumi itu sendiri Dan sekarang Takarakumi udah mulai Melirik Market TCG Dan dia Mengakuisisi Bukan mengakuisisi ya Mungkin kolaborasi Bisa dibilang kolaborasi Dia kolaborasi dengan Anime Conan Yang dimana Takarakumi tanggal 4 Mei Dia bakal ngerilis 1 TCG Dengan tema Conan Dan itu kalau menurut gue Salah satu gebrakan Yang dimana penggemar Conan Juga pasti senang Ngeliat ada TCG Conan nya Karena udah ada Dragon Ball One Piece dan lain sebagainya Sekarang ada Conan Mungkin mereka juga bakal tertarikkan Kartu ini Dan untuk harga dan perkembangannya Mungkin nanti kita bakal cek Setelahnya kartu ini rilis Terus, selanjutnya Ada Dragon Ball Yang dirilis oleh Bandai Itu sendiri Dragon Ball Dia bakal ngerilis Yang set keduanya Setelah set pertamanya Dia sukses Untuk Bandai itu sendiri Karena satu kartu Untuk Secret Realm Itu bisa harganya Bisa cukup lumayan gede Untuk Goku Itu kalau menurut gue Harganya gila banget Dan sesuai perkiraan gue Kalau misalkan Dragon Ball ini Memiliki market Yang cukup lumayan menarik Dan perkembangannya juga Udah mulai lumayan signifikan Naik-naik Karena dengan adanya Penurunan dari kartu Pokemon Dan yang ketiga Oh Gue belum ngasih tau tanggal dia Untuk tanggalnya sendiri Itu tanggal 10 Untuk Dragon Ball Yang set keduanya Yaitu yang FB02 Nah Untuk yang ketiga Pada tanggal 25 Mei Nanti One Piece juga mengeluarkan Setter baru Yaitu OP08 Setelahnya kemarin OP07 Sekarang One Piece mengeluarkan OP08 Untuk setter barunya Dan untuk One Piece sendiri Karena peminatannya juga Udah lumayan cukup banyak Dan juga untuk Perkembangan harganya Juga udah mulai signifikan Jadi Kalau menurut gue One Piece juga bakal Banyak market Yang melirik kartu One Piece OP08 itu sendiri Dan yang terakhir Itu adalah Pokemon Kenapa Pokemon gue Urutkan sebagai Urutan terakhir Karena Gue ngerasa Pokemon Sekarang marketnya Lagi jenuh Dan mulai panic selling Juga Harganya udah mulai Turun-turun-turun Makanya Pokemon ini Gue urutan paling terakhir Untuk Pokemon sendiri Di pertengahan Mei Mereka Bakal nge-reprint Satu set Yang menurut gue Ini set dulu Yang diidam-idamkan Yaitu Set Pokemon 151 Yang dimana Pokemon 151 Bakal di-reprint Pada pertengahan Mei Nanti Dan sekarang Untuk harga Pokemon 151 Udah tembus Di angka 13.000 Sampai 15.000 Yang awalnya Harganya bisa 30.000 Bahkan 23.000 Yang terakhir gue cek Tapi untuk per hari ini Pokemon 151 Tembus di angka 13.000 Sampai 15.000 Ini udah cukup Lumayan turun banget Apalagi Ditambahnya dengan Adanya isu reprint Pada bulan Mei Pertengahan ini Membuat Pokemon 151 Bakal mengalami penurunan Harga kembali Dikarenakan supply Yang cukup banyak Nanti di bulan Mei So Mungkin itu adalah Isu untuk Perkembangan TCG Di Jepang Untuk bulan Mei Jadi Mei kalian Yang mulai tertarik Akan TCG Investasi di TCG Ataupun mungkin Sekedar hobi Di TCG Ini adalah info Yang menarik Kalau menurut gue Bagi kalian Untuk mempertimbangkan TCG mana yang Bakal kalian koleksi TCG mana yang Bakal kalian keep Ataupun TCG mana Yang bakal kalian jual So mungkin itu Untuk video kali ini Thank you banget Buat semuanya See you next video Sama Rekirator Bye-bye semuanya